Kami persembahkan program Santa Panrohani terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Hikmat yang benar, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Ayat Mas Renungan hari ini terampil dari pengkotbah pasal yang ketujuh ayat yang kedua. Di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Judul Renungan kali ini, Hidup Dengan Baik, ditulis oleh Pofang Chia. Upacara pemakaman gratis untuk orang hidup. Jasa tersebut ditawarkan oleh sebuah lembaga di Korea Selatan. Sejak penawaran tersebut dibuka pada tahun 2012, lebih dari 25.000 orang, dari remaja hingga pensiunan, sudah ikut serta dalam acara pemakaman orang hidup ini. Para peserta ini berharap, dengan mempertimbangkan kematian mereka sendiri, kualitas hidup mereka akan meningkat. Pengelola jasa tersebut mengatakan, Simulasi upacara kematian ini bertujuan memberikan kepada para peserta makna sesungguhnya dari hidup mereka. Membangkitkan rasa syukur, membuka ruang bagi pengampunan dan terjalinnya kembali hubungan di antara anggota keluarga dan teman. Kata-kata itu mengingatkan kita kepada hikmat yang diberikan oleh penulis kitab pengkotbah. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Kematian mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat, dan waktu yang kita miliki untuk menjalani hidup dan mengasihi sesama dengan baik sangatlah terbatas. Kita didorong untuk tidak menggenggam terlalu erat, berkat-berkat Allah yang sebetulnya baik, seperti uang, hubungan dengan sesama, dan kesenangan. Sehingga kita bebas untuk menikmatinya selama masih hidup, sembari mengumpulkan harta di sorga. Di sorga mengengat dan kara tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius Pasal yang ke-6, ayat yang ke-20 Dengan mengingat bahwa kematian bisa menjemput kapan saja, kita mungkin terdorong untuk tidak menunda kunjungan kepada orang tua kita, tidak menangguhkan keputusan kita untuk melayani Allah secara khusus, atau tidak melewatkan waktu bersama anak-anak dengan sibuk bekerja. Dengan pertolongan Allah, kita dapat belajar untuk hidup dengan bijak. Sahabat Odibi, perubahan apa saja yang Anda buat hari ini, di saat Anda berpikir tentang kematian. Bagaimana Anda dapat mempunyai kesadaran lebih tentang kematian di tengah hirup pikuk kehidupan ini? Allah yang penuh kasih, tolonglah aku mengingat betapa singkatnya hidup ini, supaya aku dapat menjalani hidupku dengan lebih baik hari ini. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950, WhatsApp 0878-7878-9978, email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati.